Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Muslim Dari ribuan nabi yang diturunkan Allah subhanahu wa ta'ala Terdapat salah satu nabi yang kisahnya cukup menarik Nabi yang dimaksud ialah nabi Daniel alaihissalam Nabi Daniel merupakan seorang nabi yang diutus di kalangan Bani Israel Dalam sejarah, nabi Daniel merupakan seorang utusan Allah yang pernah hidup di Mesir Beliau merupakan salah satu dari keturunan nabi Daud alaihissalam Suatu ketika, umat Islam yang sedang berjihad di wilayah Tustar Menemukan makam nabi Daniel alaihissalam Abu Musa al-Ashari yang memimpin pasukan itu kemudian mengirimkan surat Kepada Umar bin Khotob Radul Anhu Lantas, bagaimanakah kisahnya? Simak terus video ini Namun sebelum lanjut ke videonya silahkan tekan tombol subscribe Dan tombol lonceng di bawah ini sebagai bentuk hukuman kalian Agar channel ini tetap terus menyebarkan informasi seputar Islam Dan terima kasih untuk yang sudah subscribe Sahabat Muslim, nabi Daniel alaihissalam hidup di masa pembuangan bangsa Israel Dari kerajaan Yehuda ke Babylonia Pada tahun ketiga pemerintahan Yoyakim atau Raja Yehuda di Yerusalem Saat itu datanglah Nebuchadnezzar yang merupakan Raja Babylonia Yang bertujuan untuk mengepung kota itu Nebuchadnezzar merupakan seorang raja yang terkenal sangat kejam Tidak ada satupun laki-laki bani Israel yang hidup melainkan mengalami nasib mati dibunuh Anak-anak dipisahkan dari orang tuanya dan dilatih untuk mengabdikan diri untuk sang raja Bagi anak yang memiliki keistimewaan atau kecerdasan Mereka disaring untuk dapat mengabdikan kepintarannya kepada raja Dan di antara mereka ada nabi Daniel alaihissalam Ia ditawan dan dipenjarakan bersama dengan keturunan nabi Yaakub dan nabi Yusuf alaihissalam Suatu hari, sang raja Nebuchadnezzar melihat sebuah patung raksasa Patung itu berkepala emas, lengannya dari perak, tubuhnya dari tembaga, dan kakinya dari besi Namun patung itu hancur berserakan hanya karena sebuah batu Sang raja pun penasaran dengan mimpinya Maka ia bertanya kepada peramal yang ada di kotanya Akan tetapi semua peramal di kotanya, tak satu pun mampu mengartikan mimpinya Lalu ada seorang pemuda yang sempat berada di penjara bersama Daniel Mengabarkan kepada Nebuchadnezzar bahwa Daniel mampu menafsirkan mimpi Maka dipanggillah nabi Daniel alaihissalam untuk menafsirkan mimpinya Nabi Daniel kemudian menafsirkan mimpi sang raja Bahwasannya patung itu merupakan tanda penguasa yang akan silih berganti Emas merupakan Babylonia yang kemudian akan hancur Digantikan kerajaan Persia sebagai perak Lalu kerajaan Yunani sebagai tembaga Dan kekaisaran Romawi sebagai besi Namun seluruh penguasa itu akan berakhir dengan kehancuran Daniel alaihissalam sangat jelas mengartikan mimpi Nebuchadnezzar Karena keahliannya maka sang raja pun dibuat kagum akan kehebatan nabi Daniel alaihissalam Nabi Daniel kemudian dibebaskan dari penjara dan dijadikan konsultan sekaligus guru pribadi Nebuchadnezzar Kedekatan antara Nebuchadnezzar dengan nabi Daniel ini membuat petinggi majusi geram Mereka kemudian merencanakan sebuah makar untuk membunuh nabi Daniel alaihissalam Maka mereka menyusun siasat supaya nabi Daniel dihukum oleh sang raja Sayangnya para petinggi majusi itu tidak dapat menemukan celah kesalahan dari nabi Daniel alaihissalam Namun mereka mengetahui bahwa nabi Daniel merupakan seorang hamba yang taat kepada Tuhan Yang berbeda dengan kaum di kota tersebut Karena perbedaan itulah petinggi majusi mulai menghasut sang raja Karena nabi Daniel dirasa tidak menghormati para dewa-dewa yang disembah oleh mereka Karena itu sang raja pun akhirnya merasa geram Maka mereka pun memikirkan hukuman yang setimpal bagi seorang pembangkang Maka digalilah sebuah lubang besar Kemudian nabi Daniel dimasukkan ke dalamnya bersamaan dengan kawanan singa yang sedang kelaparan Namun kuasa Allah setelah beberapa hari lamanya Nabi Daniel berada di lubang tersebut Ternyata beliau dalam keadaan sehat dan utuh Setelah kerajaan dalam keadaan tenang kembali Nabi Daniel pun mencari cara agar ia dapat keluar dari lubang tersebut Karena pertolongan Allah Beliau pun mampu memanjat lubang berisi singa tersebut Nabi Daniel kemudian memutuskan untuk menuju daerah Hurmuzan Dan menghabiskan sisa-sisa hidupnya Untuk berdakwa di sana hingga beliau meninggal dunia Jasad nabi Daniel AS ditemukan oleh sahabat Abu Musa ala al-Syari Ketika berjihad melawan bangsa tartar di daerah Hurmuzan Jasad nabi Daniel ditemukan di Bayi Tulmal Hurmuzan Dan penduduk Hurmuzan menjelaskan bahwa jasad tersebut telah meninggal dunia 300 tahun yang lalu Akan tetapi jasadnya masih utuh dan tidak membusuk sedikit pun Lalu Abu Musa ala al-Syari mengirimkan surat kepada Umar bin Khotob Rodilu Anhu Sebagai khalifah saat itu Umar bin Khotob Rodilu Anhu menjelaskan bahwa itu adalah jasad nabi Daniel Dan memerintahkan untuk menyembunyikan kuburnya Diruetkan oleh Abu Abi Shaibah dari sahabat An-Nasrodilu Anhu Tadkala mereka Abu Musa ala al-Syari menaklukkan tustur Mereka menemukan jasad seseorang yang hidungnya panjang Penduduk Hurmuzan beristihana atau minta bantuan Dan meminta hujan dengan perantara jasad tersebut Abu Musa segera menulis surat kepada Umar bin Khotob Rodilu Anhu Umar membalas surat Sesungguhnya ini atau jasad tersebut adalah nabi di antara para nabi Api tidak akan membakar jasad para nabi Dan bumi tidak akan merusaknya Hendaklah engkau dan salah seorang sahabatmu menguburkannya di tempat yang tidak ada seorang pun Yang mengetahuinya kecuali kalian berdua Kemudian aku dan Abu Musa pergi untuk menguburkannya Cara menyembunyikan kubur beliau dengan cara para sahabat menggali 13 lubang kubur di sungai Atau airnya di bendung sementara Lalu menguburkannya pada salah satu lubang di malam hari Sehingga tidak ada yang mengetahui di mana kubur beliau Tujuan khalifah Umar Rodilu Anhu menyembunyikan jasad dari nabi danil alaih salam Karena dikhawatirkan akan membuat manusia terjatuh dalam kesyirikan Yang merupakan dosa paling besar dan paling dilarang dalam agama Diriwayatkan oleh al-bayi haki dalam dalak iwun nubuah dari Khalid bin Dinar dari Abu Aliyah Aku berkata kepada Abu Aliyah Apa yang kalian lakukan pada jasad nabi tersebut Abu Aliyah berkata Pada siang hari kami menggali di sungai atau airnya di bendung sementara Sebanyak 13 lubang kubur yang terpisah-pisah Pada saat malam hari kami menguburkannya dan kami ratakan semua kubur tersebut Agar manusia tidak mengetahui dan tidak menggalinya kembali Ahli sejarah Ibnu Kasir juga menjelaskan bahwa jasad tersebut adalah nabi danil Karena bisa diperkirakan dari waktu kematiannya dan kabar mengenai kapan masa hidupnya Waktunya dekat dengan waktu kehidupan nabi danil alaih salam Apabila itu adalah nabi danil maka ini sesuai dengan perkaranya Lama meninggal dan waktu ditemukan jasadnya Sahabat muslim, demikianlah kisah nabi danil alaih salam dan jasadnya yang ditemukan oleh sahabat nabi Serta tujuan sang halifah Umar bin Khotob Radul Anhu Memerintahkan untuk menyembunyikan kuburannya Karena beliau sangat khawatir manusia terjatuh dalam kesyirikan Yang merupakan dosa paling besar dan paling dilarang dalam agama Salah satu sumber kesyirikan adalah gulu Atau berlebih-lebihan terhadap nabi dan orang soleh Sehingga akhirnya dikultuskan, dikeramatkan, bahkan dianggap Tuhan Semoga kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari kisah ini Amin ya rabbal alamin Sekian video kali ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!